Kita ikuti informasi yang pertama, dua ular masuk ke pemukiman warga di Kabupaten Tregalek berhasil diamankan petugas Satpol PP dan Damkar. Dua ular itu berjenis berbeda, yakni piton dan tapak angin. Ular pertama yang dilaporkan masuk ke rumah warga merupakan ular yang biasa disebut warga sekitar dengan nama ular tapak angin. Ular ini ditemukan di rumah Bayu di Kelurahan Kelutan, Kecamatan Kabupaten Tregalek. Saat ditemukan, ular tersebut dalam kondisi melingkar di sekitar pintu utama rumah. Mengetahui ada ular di rumahnya, pemilik rumah menghubungi petugas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Tregalek untuk mengevakuasi ular dengan segera. Sementara itu, ular kedua yang masuk ke kawasan pemukiman warga adalah ular jenis piton. Ular sepanjang 4,5 meter itu bersarang di kandang ayam milik Agus Suprapto, warga di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Kabupaten Tregalek. Ini ada laporan terkait dengan adanya ular piton. Tepatnya di rumah Bapak Agus Suprapto, pukul 17, beliau melaporkan ke nombor 1 UP, bahasanya adanya ular piton. Kemudian langsung kita lanjutkan sama satu regu gankar, akhirnya satu mobil dan enam pesudin menunjukkan lokasi. Kita proses evakuasi, Alhamdulillah, ini misalnya itu di kandang ayam. Kandang ayam, ini sudah mangsa satu ekor ayam. Jadi akhirnya teman-teman damkar sudah di sana, kita evakuasi Alhamdulillah lancar dan kita dapat penangkap. Kedua ular itu kemudian dibawa ke Markas Satpol PP dan Damkar Tregalek yang selanjutnya akan dilepas ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Simon Bagus, Muhammad Irlambang, JTV Tregalek Terima kasih. Terima kasih.